Penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur afirmasi tingkat SMA dan SMK negeri di Provinsi Bangka Belitung sudah rampung pada Rabu kemarin. Beberapa kendala ditemui panitia pelaksana diantaranya masih terdapat orang tua dan peserta yang tidak mengerti cara mengikuti PPDB secara online, hingga pemenuhan persyaratan yang belum lengkap. SMA negeri 2 Pangkal Pinang misalnya, meski tidak banyak namun masih ada orang tua dan peserta yang terpaksa dibantu lantaran tidak mengetahui cara mengisi pendaftaran secara online. Bahkan pada jalur afirmasi di sekolah ini ada indikasi peserta yang memanipulasi data, lantaran tidak menyertakan bukti asli dari persyaratan khusus jalur afirmasi, seperti KIP, PKH, maupun Surat Keterangan Tidak Mampu atau SKTM yang direkomendasikan dari Dinas Sosial. Setelah kita masuk ke web kita dan kita data, kita perifikasi, itu ada 34 yang lengkap datanya sesuai dengan duknis yang sudah ditentukan. Kemudian 13 siswa itu datanya itu belum lengkap dan masih kita beri kesempatan dalam waktu 1-2 hari ini untuk melengkapi datanya sesuai dengan duknis, yaitu melampir, men-uploadkan KIP asli, PKH asli atau melalui Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lura, diketahui oleh Caman dan direkomendasikan oleh Dinas Sosial, Kota ataupun Kabupaten setempat. Jadi 13 siswa ini sampai hari ini, sehari ke depan masih kita tunggu ya untuk melengkapi datanya, karena kita tidak mau nanti pada saat perifikasi data, mereka itu kita diskualifikasi, karena terjadi manipulasi data yang tidak sesuai dengan duknis yang kita edarkan. Untuk jalur afirmasi, pihak sekolah menyediakan kualitas sebanyak 51 siswa. Namun jika dilihat dari hasil terakhir, pendaftaran melalui jalur ini, peserta yang mendaftar sekitar 50-an siswa, dengan 34 peserta yang sudah melengkapi data, dan 13 lainnya belum melengkapi data, sementara sisanya berada di luar zonasi. Namun jika hingga waktu yang ditentukan masih belum lengkap, maka kekurangan jumlah siswa pada jalur afirmasi akan dialihkan pada PPDB jalur zonasi. Dari Kota Pangkal Pinang, Abdul Rahman, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.